Intro Wali Kota Sibolga, HM Sarfuturuk bersama-sama dengan Dandun 0211 Taplung Tengah Kapolres Sibolga dan Langal Kajari meninjau ruang isolasi rumah sakit Ferdinand Lumantobing Sibolga pada Rabu 8 April 2020 kemarin di Jalan Dokter Ferdinand Lumantobing Sibolga Utara Rombongan Wali Kota Sibolga yang juga merupakan tim gugus tugas percepatan penanganan wabah COVID-19 Kota Sibolga ini diterima langsung oleh Direktur Rumah Sakit Ferdinand Lumantobing Hotman Oli Hitagalung Pada kesempatan ini Dr. Hotman Oli menjelaskan bahwa Rumah Sakit Ferdinand Lumantobing siap menerima dan melayani pasien dengan gejala COVID-19 Kesiapan itu dibuktikan dengan telah dilengkapi rumah sakit Ferdinand Lumantobing dengan 2 ruang isolasi pasien dengan standar ruangan VIV dan dilengkapi pula dengan fasilitas ruang udara bertekanan negatif sehingga udara di sekitar ruangan pasien tidak akan melebar dan menyebar ke ruangan lainnya Rumah Sakit Ferdinand Lumantobing pun sedang menyiapkan ruangan COVID-19 terpadu dengan fasilitas tempat tidur yang lebih banyak lagi Selain itu Rumah Sakit Ferdinand Lumantobing juga telah menyiapkan pemulasaran jenazah sesuai dengan standar dan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh WHO Mantan Kadis PPK di Kota Sebulga ini juga mengatakan Rumah Sakit Ferdinand Lumantobing tidak akan pernah menolak pasien apalagi yang indikasinya terpapar COVID-19 Hanya saja beliau menjelaskan bahwa tidak semua pasien dengan status orang dalam pengawasan harus dirawat intensif Rumah Sakit Ferdinand Lumantobing hanya akan merawat pasien-pasien dengan gejala-gejala COVID-19 Kita memiliki SOP jadi begini Bapak Ibu teman-teman pers sekalian ini sekalian ini untuk informasi kepada masyarakat kepada camat lurah kepling bahwasannya tidak semuanya pasien ODP itu harus dibawa ke rumah sakit yang dibawa ke rumah sakit itu yang memang menunjukkan gejala harus mendapatkan rawatan rawat inap Jadi ada nanti jangan ada nanti kesan bahwasannya kami menolak kami tidak pernah menolak pasien Namun ada indikasi rawatannya Kalau memang indikasi rawat inapnya ada oke akan kami rawat Namun apabila tidak ada indikasi rawat inap itu akan kami kembalikan dan di karantina di isolasi di rumah atau di tempat yang khusus nanti dibuatkan oleh pemerintah kota Sibulga dan dalam pengawasan dinas kesehatan Terima kasih telah menonton